Assalamualaikum Om Nal Waalaikumsalam Bang Jul Oke Om Nal udah ganteng nih Habis mandi pasti Pasti udah mandi Oke Om Nal nih Bang Jul mau tanya-tanya lagi nih Om Nal Nah untuk kontingen Sumatera Barat Ini mempersiapkan berapa ekor kuda nih Kayangan ini dipersembahkan oleh 1. Bintang Sintia Stambel Pariyaman Terima kasih pada Bapak Haji Indra Pilang Pengusaha dan Pedagang Emas MNUR Simpang Limun, Sumatera Utara 2. Aragon Stambel Jawa Barat Terima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Haider Sadak Seorang pengusaha dan pemilik pakan kuda Aragon Pemula 3. Fathan Truk Tim Kota Solo Sumbar Terima kasih kepada Fathan Pencinta Pacuan Kuda Dan fan channel Youtube Tapal Kuda A69 4. Nagora Stabil Padang Panjang Terima kasih untuk Om Riki Putra Pengusaha dan pemilik kuda Valentino yang sangat luar biasa Terima kasih untuk Om Riki Putra 5. CV Dwi Jaya Bersinar Dual Pan Vulkanesir Truk Merek Bridgestone Dan Gajah Tunggal Ukuran 720 PR16 Melayani pengiriman luar daerah Dari Surabaya Terima kasih kepada Bos Kelvin Menza 6. PT Wirakarya Teknika Ronggolawe Tuban Jawa Timur Bergerak di bidang engineering kontraksen Oil dan gas Pertamina Terima kasih kepada Om Asip 7. AKHospakan Kuda Dan obat-obatan produk anak bangsa Siap bersaing di Indonesia Terima kasih kepada Om Asip Kurnia Kurnia AK71 Stabil Sumedang Jawa Barat 8. SS Stabil DKI Selegram DKI Selegram Selasaukia Terima kasih kepada Om Ahmad Fitra 9. Arunika Horsales & Sorting Jual beli kuda Dan importer kuda Dari luar negeri Buat Anda yang ingin Mencari kuda Dari luar negeri Arunika siap Membawa ke Indonesia Terima kasih untuk Om Restu 10. Humaira Stabil Jawa Tengah Jual beli kuda Dan pemilik pejantan Tokcer Yaitu Klaster Terima kasih untuk Om Iqbal 11. Burwana Stabil Aceh Tengah Terima kasih kepada Bapak Dr. Handas Haji Rejal Ludin MM Pemilik pejantan Royal Sprint 12. Terima kasih kepada Bapak Helmi Afandi Esos Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Tengah Onir Hambalang Stabil Pemilik kuda Spintes Kilet Dan Pangeran Hambalang Sekali lagi Terima kasih kepada Bapak Helmi Selamat Menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai lagi bersama saya Bangjul 69 Masih di Aceh Tengah Untuk persiapan PON Yang akan dilaksanakan Pada tanggal 11 Dan 12 September Dan kali ini Bangjul Mereview Kontingen Sangat jauh Yaitu dari Kampung Bangjul sendiri Sumatera Barat Dan di samping Bangjul ada Pelatih Omnal Yang akan Mengantarkan Bangjul Untuk mereview Satu persatu Kontingen Dari Sumatera Barat Assalamualaikum Omnal Waalaikumsalam Bangjul Oke Omnal udah ganteng nih Habis mandi pasti Pasti udah mandi Oke Omnal ini Bangjul mau tanya-tanya lagi nih Omnal Nah untuk kontingen Sumatera Barat Ini Mempersiapkan berapa ekor kuda nih Omnal Empat ekor Bangjul Empat ekor kuda Atletnya Atlet dua Itu siapa aja Omnal Antoni sama Tri Paneri Oke siap Jadi dua orang atlet ya Iya Satu pelatih Dua atlet Dua atlet Nah untuk Yang lain-lainnya Manager Ketua kontingen Manager satu Oke Ketua kontingen satu Siap siap Nah Omnal Mungkin bisa diantar Bangjul Satu persatu kita review Kita masuk dulu Kuda Yang ini Oke Yang ini Kuda baru pulang dari Jawa Iya Guti Spirit Guti Spirit Oke Kepemilikan Guti Stable Iya Oke Nah Ini untuk persiapan Guti Gimana Persiapan Alhamdulillah Makin pulang dari Jakarta Makin bagus Bangjul Makin bagus Makin naik Dan Nanti lari di kelas apa ini Om 2200 2200 Di A Panjang A Panjang Ini lawan-lawannya Luar biasa ini Iya Bangjul Oke Kasih bocoran sedikit Om Kira-kira siapa aja lawannya ini Queen Trasa Oke Pokoknya yang bagus-bagus aja Semua disana Oke siap Pokoknya lawan-lawannya bagus Bagus Dan mudah-mudahan Guti Spirit Bisa membawa mendali Amin Amin Harapan kita Harapan kita Oke Bangjul yakin dan percaya Guti Spirit Bisa membuktikannya Luar biasa Kuda yang kedua Om Nah Maximo Guti Oke Maximo Guti Ini Bangjul Tanda bagian Hidungnya Nah Mungkin bisa diambil kuda Nah Maximo Guti Nah Maximo Guti sendiri Lari nanti di kelas apa ini Om Di kelas D Sprint D Sprint Yang bakal naik Tripaneri Tripaneri Nah maaf Bangjul Balik lagi nih Untuk Guti Spirit Yang bakal naik Tripaneri Tripaneri Artinya Dua Tripaneri Tripaneri Dua Bang Antoni Iya Oke Siap 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 Jadi Maximo Guti Nanti Tripaneri juga Oke Tadi Bangjul sudah tanya Belum turunnya di kelas apa ini Om Kelas D Kelas D D Sprint Oke Luar biasa Kita masuk Kuda selanjutnya Nah Ini Kuda Jundi Batu Balang Ini kalau Kuda Ini Berlaga di Sumatera Barat Ini membawa Sporternya Luar biasa Kompaknya keluarga Jundi Batu Balang Ini luar biasa Rame Rame Nah Ini Jundi Batu Balang Lari di kesapa nih Om Di kelas E Di kelas E Iya Oke 1200 1200 Nah untuk kondisinya sekarang gimana nih Om Kondisi Alhamdulillah sehat Bang Jumbo Sehat Sehat Oke Makan bagus Makan bagus Yang naik ini Antoni Antoni ya Antoni Siap Mudah-mudahan nanti juara ini Amin Bangjul Empat kontingen Sumatera Barat Empat-empatnya Membawa bendali Amin Oke Nah ini kuda yang terakhir Yang bernama King Nagura Nah yang dimiliki Om Ken Iya Nah ini Untuk mengingat kembali Ini Nagura Stable Memiliki pejantan baru Iya baru Valentinom ya Iya Nah ini Nanti bakal dikawal sama Om Anto GL Tanggal 4 Diperkirakan sampai di Sumatera Barat Tanggal 6 Tanggal 6 Tanggal 6 Stubfreenya Berapa om 25 ya 25 Diskon 40% 40% Kalau udah sumbar Sudah sumbar Jadi 15 juta 15 Nah Om Sebelum kita masuk ke King Nagura Ya Karena kita sudah masuk ke Valentino nih Ya Karena Bangjul pun bangga senang Betul Pejantan baru masuk Sumatera Barat Ya Bangjul Untuk om penilaian om Ataupun pendapat om Untuk Valentino ini Gimana nih Bagus Bangjul Bagus ya Bagus Sekarang udah pejantan kan Udah di sumbar itu kan Udah pada bagus 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 Tergantung dari Selera Sama selera bos Oke Siap Kemana mau pilih yang mana Oke Karena kita ketahui Kuda pejantan-pejantan di sumbar sekarang ini Semua bagus Bagus Tergantung pilihan Honor dan cocok dengan induk kudanya Iya Bang Oke siap Nah King Nagura Nah turun nanti di kelas apa ini Apendek Banggul Apendek Iya Oke Persiapannya gimana nih Untuk King Nagura Ambilah Dari Jampai sini Makan bagus Latihan bagus Oke Tergantung rejeki aja lagi Bang Jul Tergantung rejeki Dan harapan kita King Nagura nanti bisa membawa mendali emas Amin Ke Sumatera Barat Dan tadi Bang Jul sempat mandi bareng sama dia Di sungai Iya Oke Jadi Bang Jul Kalau mandikan kuda itu biasa Tapi mandi sama kuda itu baru luar biasa Luar biasa Oke siap Oke kawan-kawan Mungkin segitu dulu Laporan Bang Jul Untuk kontingen Sumatera Barat Mudah-mudahan 4 ekor kuda yang dibawa Kontingen Sumatera Barat Dengan 2 joki 4-4 ekor kuda ini Juara Dan 2 Joki ini juga juara Kontingen Sumatera Barat juga juara Membawa mendali emas Oke Oke Om Nal Terima kasih banyak Om Nal Siap Bang Jul Oke Siap Kompa selalu Amin Nah Buat kawan-kawan Mungkin sekian dulu Banyak kata Banyak bicara Kalau orang salah Mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena Segemuk-gemuknya ikan Pasti ada tulangnya Sekurus-kurusnya ikan Pasti ada dagingnya Sepintar-pintar Bang Jul bicara Pasti ada salahnya Jadi mohon maaf Kalau ada perkataan kami berdua tadi Menyinggung perasaan Anda semua Baik sengaja Maupun tidak sengaja Ambil baiknya Buang buruknya Makan dagingnya Campakkan tulangnya Di sini Teh taluah Tidak aman Teh taluah tidak aman Yang aman di sini Kopi gayo Kopi gayo Oke Sekian dulu Bang Jul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Indonesia Pensiunan Kuda Pacu Australia dan aktif sebagai pejantan Palentino Kuda milik Nagura Stable Dengan owner Riki Putra Masyarakat Sumatera Barat Menanti kedatanganmu di Tanah Minang Palentino Palentino's gone well back And then Tabachi They race together And at the end of the field Is Tarzino By the thousand metres And extravagant shows the way He's three quarters on Mahuta Sturpy deep out Moved into third And then perfect reflection Sailing by Riskaya's next And Tabachi on a wide move At the 800 metres Going around the outside Very quickly Followed by Jamaica Palentino well back And wide Trying to work his way into it Tarzino off the course Palentino cucu Galileo Galileo pejantan terbaik Dan termahal di dunia Palentino masuk dalam Wikipedia Jadi kau dicari di google pencarian Palentino keluar langsung kudanya Dua kali juara grup satu Kau ditelusuri di Indonesia Kudeng dua kali juara grup satu Itu baru ada tiga Kenyenski Monaco konsum Palentino Mentang dan karakter Palentino sangat kuat terlihat Dari video dua kemenagannya Dan menang di jarak 1.600 sangat cocok utuh Jarak derby di Indonesia Palentino adalah pensiunan kuda pacu Murni dan pejantan Aktif yang dilatih Dan dibesarkan di Australia Dia memenangkan Australia Guinness dan Makeb di Vastakes Keduanya balapan di grup satu Dia memenangkan lebih dari 1,3 juta dolar Terima kasih